Halo guys, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara melepaskan relaci yang semulanya bentuk seperti ini menjadi bentuknya seperti ini bagian kecilnya sudah lepas dengan mudah tidak merusak bagian rumah yang tampak di video kebetulan yang saya demokan ini jenis relaci yang soft closing seperti ini ya jadi mau yang soft closing ataupun yang biasa yang masih double bearing itu bentuknya sama sistem kerjanya sama jadi sebelumnya saya sedikit kaget ternyata masih banyak yang belum tahu cara melepaskan relaci yang kecil ini dari rumahnya yang sebesar ini saya pikir hal semudah ini ya gampang lah ya untuk dimengerti ternyata di daerah saya malah ada yang ngebukanya sampai bearingnya lepas cukup mengejutkan sih jadi karena masih banyak yang belum tahu ya saya rasa saya jadikan konten aja tentang materi ini nah kenapa kita harus melepas bagian kecil ini dari rumahnya yang besar ini itu salah satunya adalah untuk mempermudah kita memasang relaci kepada lacinya supaya tidak miring ya nah jadi untuk cara melepasnya supaya tidak rusak ataupun supaya rapi ya hasil kerjanya bisa kawan-kawan lihat di depan nah kita naikkan dulu sedikit sampai mentok seperti ini mentok ya kemudian di bagian ini ada tuas oke nampak ya kawan-kawan ada tuas tinggal tekan ke atas dorong sedikit ke belakang baru tarik ke depan nah seperti itu kawan-kawan sudah lepas ya gampang sekali cara melepasnya jadi bukan bearingnya yang dilepas ya cukup ini tuas yang warna hitam tadi yang seperti ini yang kita angkat ke atas kemudian tinggal kita tarik nah jadi untuk memasangnya ya cukup masukkan lagi ke tempatnya seperti ini kemudian tinggal dorong oke nah bagaimana kasusnya kalau seandainya sudah terpasang ke laci jadi langsung saja kita demokan oke guys ini contoh lacinya seperti ini nah sama ya kita pakai perlaci yang double bearing seperti ini tapi ini yang model biasa bukan soft closing yang seperti saya contohkan tadi jadi untuk membukanya ya sama seperti tadi disini ada tuas oke kurang jelas ya kawan-kawan kita dekatkan lagi nah nampak ya kawan-kawan disini ada tuasnya tinggal diangkat kemudian dorong sedikit ke belakang baru tarik kayak gitu ini kiri kanan sama dorong sedikit ke belakang baru tarik oke nah lepas seperti itu kawan-kawan jadi kalau untuk memasangnya ya tinggal dimasukkan lagi ke tempatnya kemudian tinggal dorong seperti ini oke sudah sudah terpasang lagi jadi kenapa saya sering menggunakan laci seperti ini salah satu alasannya adalah lebih lembut untuk membuka tutupnya kemudian juga lebih tahan yang paling pasti yaitu lebih kokoh tidak ada goyang-goyangnya mau diangkat ke atas juga tidak ada goyangnya sama sekali beda ya kalau laci yang bentuk biasa yang model dipasang bagian bawah seperti ini laci yang double bearing seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan laci yang biasa untuk harganya sendiri satu pasang laci dengan panjang 35 cm itu harganya cuma Rp40.000 ya kalau model biasa tetapi kalau model yang soft-closing ya tinggal nambah Rp15.000 sekitar Rp55.000 atau Rp60.000 nah oke guys jadi seperti itu ya guys cara melepaskan laci yang bagian kecil seperti ini dari rumahnya yang sebesar ini jadi jangan dilepaskan bearingnya lagi cukup tuasnya saja yang kita angkat kemudian tinggal kita tarik dan lepas seperti ini baik sampai disitu dulu kawan-kawan tentang video kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua bagi yang sudah tahu ya Alhamdulillah bagi yang belum tahu bisa menambah wawasannya supaya lebih tahu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan karena telah menonton video ini like jika kawan-kawan suka dan dislike jika kawan-kawan tidak suka sampai jumpa di video kita berikutnya dan bye-bye selamat menikmati